Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk mencari kiri. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan monster berdarah. Xiaoyan pada saat ini terdiam, membuat semua orang kebingungan mengapa Xiaoyan pada saat ini bisa bertindak seperti itu. Semua orang menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini tampak sedang berbicara kepada seseorang. Setelah diberitahu oleh Longyi, pada saat ini semua orang hanya bisa menekan semua pertanyaan yang berada di dalam hati masing-masing. Mereka hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya setelah menunggu cukup lama, Xiaoyan pun segera keluar dari kondisi mendengarkan. Setelah itu Xiaoyan segera mengaktifkan parisai doki untuk melindungi semua orang. Pada saat ini Xiaoyan sedikit bersemangat dan itu adalah kegembiraan seorang pemburu yang bertemu dengan permainan langka yang belum pernah dilihatnya. Kalimat pertama kali yang keluar dari mulut Xiaoyan adalah mereka telah bertemu monster yang sangat langka. Semua orang pada saat ini membuka mulutnya karena terkejut setelah menyadari bahwa ini adalah sosok monster. Mereka bertanya-tanya apakah sosok ini bukanlah hantu? Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut karena pada saat ini mereka menatap ke arah kabut darah dengan mata yang lebar? Bagaimana mungkin kabut berdarah ini bisa terlihat seperti monster di mata Xiaoyan? King Mu'er yang pada saat ini masih tidak percaya segera bertanya kepada Xiaoyan. King Mu'er bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini yakin? Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar yakin. Xiaoyan pun segera menjelaskan dengan suara rendah mengenai monster ini. Xiaoyan berkata bahwa monster ini disebut dengan Bloodfin Nightmare atau Mimpi Buruk Iblis Darah. Monster ini adalah monster dengan spesies yang sangat istimewa. Apa yang mereka lihat pada saat ini adalah bentuk akhir dari si monster. Bentuk awalnya bukan seperti kabut berdarah ini tetapi seperti hewan yang sangat umum. Penampilan awalnya benar-benar mirip dengan badak raksasa yang mereka bunuh sebelumnya. Alasan mengapa ia terlihat seperti hantu seperti sekarang adalah karena Mimpi Buruk Iblis Darah harus melalui tiga kesengsaraan guntur. Tiga kesengsaraan ini adalah binatang buas, mimpi buruk, dan kesengsaraan monster. Kesengsaraan guntur yang dihadapi oleh monster ini sangat mirip dengan kesengsaraan Dodi yang telah mereka alami. Bahkan kesengsaraan guntur yang dihadapi oleh si monster benar-benar lebih kuat jika dibandingkan dengan kesengsaraan guntur bintang lima semua orang. Semua orang pada saat ini benar-benar terjenggang mendengar sedikit penjelasan dari Xiaoyan. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan segera tersenyum dan lanjut menjelaskan. Xiaoyan berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar sangat beruntung karena monster langka seperti itu benar-benar punah ratusan ribu tahun yang lalu. Namun meskipun begitu pada saat ini tentu saja akan sangat sulit untuk berhadapan dengannya. Hal itu dikarenakan setelah Bloodfin Nightmare ini selamat dari malapetaka terakhir menjadi monster. Kekuatannya akan menjadi sangat kuat dan yang terendah memiliki tahap awal bintang delapan Dodi. Mendengar penjelasan ini mau tidak mau semua orang pada saat ini benar-benar hanya bisa bergetar. Melihat semua orang yang terdiam Xiaoyan pada saat ini segera lanjut berkata bahwa ia tahu apa yang semua orang khawatirkan. Mereka pasti pada saat ini memikirkan trik yang sebelumnya ditampilkan oleh si monster ketika membunuh kadal raksasa. Trik yang ditunjukkan sebelumnya ini tidak sepenuhnya karena kekuatannya tetapi karena keuntungan dari situasi ini. Setelah mahluk ini menjadi seperti iblis ia akan mencari air berdarah sebagai habitatnya. Di air berdarah kekuatan dari Bloodfin Nightmare ini benar-benar akan meningkat. Oleh karena itu mereka pada saat ini tidak boleh masuk ke dalam air untuk berhadapan dengannya. Menanggapi hal itu semua orang pada saat ini mengangguk dan bertekad untuk segera bertempur. Sementara itu Xiaoyan tiba-tiba teringat bahwa King Mu'er juga memupuk roh iblis darah. Xiaoyan pun buru-buru bertanya kepada King Mu'er karena kultivasi dari King Mu'er juga berbasis roh darah. Apakah pada saat ini King Mu'er memiliki cara untuk menahannya? Menanggapi pertanyaan Xiaoyan ini King Mu'er pun hanya bisa menggelengkan kelapanya dengan tak berdaya. Dengan rasa malu ia berkata bahwa alam dan kekuatannya tidak cukup. Pada awalnya bahkan ia tidak yakin bahwa ini adalah darah perairan iblis. Oleh karena itu ia pada saat ini benar-benar tidak memiliki cara untuk menahan monster tersebut. Mendengar hal itu Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya menatap ke arah semua orang. Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini mereka benar-benar harus mengandalkan kekuatan masing-masing dan keterampilan bertarung tim. Sementara itu di sisi lain King Mu'er pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keheranan. Pada akhirnya King Mu'er pun segera bertanya bagaimana Xiaoyan tahu tentang monster ini. Siapakah yang telah memberitahu Xiaoyan mengenai detail semua ini? Ini seketika Xiaoyan pun membeku dan menatap ke arah semua orang sebelum akhirnya menoleh ke arah Longyi. King Mu'er pun segera berkata agar Xiaoyan berhenti menatap ke arah Longyi karena Longyi tidak mengatakan apapun. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa memandangi orang-orang yang sangat ingin mengetahui jawabannya. Fikiran Xiaoyan pada saat ini seketika berubah dan benar-benar campur aduk. Bukannya pada saat ini Xiaoyan tidak bisa mempercayai saudara-saudara dan tunangannya ini. Hal itu karena keberadaan Zanlau benar-benar tidak bisa dikatakan oleh Xiaoyan. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak mengetahui identitas sebenarnya dari Zanlau. Xiaoyan hanya tahu bahwa Zanlau adalah sisa jiwa dari Dodi bintang 9 yang meninggal dalam bencana kuno. Xiaoyan hanya bisa menebak bahwa Zanlau datang ke sini untuknya dengan membawa misi tertentu. Xiaoyan berpikir pengirim misi ini kemungkinan besar adalah dosian penguasa benua Dodi. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mengatakan hal ini kepada semuanya? Nah, akhirnya setelah merenung sejenak Xiaoyan pada saat ini hanya bisa meminta maaf. Xiaoyan benar-benar tidak bisa mengatakannya sekarang. Mereka akan bisa mengetahuinya di masa depan karena Xiaoyan pasti akan memberitahu. Melihat Xiaoyan yang benar-benar sangat guguk pada saat ini semua orang hanya bisa tersenyum. Mereka pada saat ini tentu saja tidak bisa memaksa Xiaoyan karena mereka yakin di masa depan Xiaoyan pasti akan memberitahu hal ini. Sementara itu bersama dengan kelompok Xiaoyan yang berbincang-bincang di sisi lain, monster iblis darah ini benar-benar terlihat guguk. Sebelumnya ia merasakan aura kuat yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ia benar-benar tidak berani bertindak gegabah hingga pada saat ini karena ia masih merasakan aura yang samar-samar. Ternyata sebelumnya Zhan Lao benar-benar tertarik dengan monster darah ini. Ia pun melesatkan auranya untuk mencegah monster ini bertindak anarkis kepada kelompok Xiaoyan. Bersamaan dengan itu secara diam-diam Zhan Lao pun menceritakan semuanya kepada Xiaoyan. Meskipun samar-samar aura dari Zhan Lao ini benar-benar bisa menekan perasaan si monster. Namun pada saat ini si monster merasakan aura yang tidak jelas akhirnya perlahan menghilang. Ia menatap ke arah Xiaoyan dan yang lainnya yang berbicara dan berdiskusi di dalam perisai doki. Ia menyadari bahwa itu hanyalah sekelompok semut. Beraninya dengan kekuatan seperti itu semut-semut ini mengabaikan si monster. Ia pada saat ini benar-benar sangat marah dan segera melesatkan gelombang yang menggeliat dengan tiba-tiba. Bersamaan dengan itu kabut darah yang kental seketika memadat menjadi bentuk manusia selama menggeliat. Sosok manusia ini benar-benar dipenuhi dengan darah. Sosok ini benar-benar seperti manusia tetapi tidak memiliki telinga, hidung, mata, maupun mulut. Kelompok Xiaoyan pun seketika menoleh ke arah makhluk tersebut dan merasa jijik di hati masing-masing. Namun pada saat yang bersamaan ketika Bloodfin Nightmare ini benar-benar melepaskan auranya. Semua orang seketika merasakan kekuatan tirani dan menyadari bahwa monster ini berada di tahap awal bintang 8. Kekuatan dari auranya benar-benar mirip dengan tetua keempat dari klan iblis darah. Hati semua orang yang tegang dan khawatir pada saat ini akhirnya menjadi tenang. Kepercayaan diri setiap orang pada saat ini benar-benar meningkat tajam. Hal itu dikarenakan pada saat sebelumnya mereka telah berhadapan dengan monster yang hampir menyentuh tahap awal bintang 8 Dodi. Namun meskipun begitu pada saat ini Xiaoyan segera memberitahu semua orang rencana yang akan mereka hadapi untuk berhadapan dengan si monster. Meskipun mereka memiliki kepercayaan diri tetapi mereka pada saat ini tidak boleh bertindak gegabah. Selain itu Xiaoyan juga yakin bahwa pada saat ini meskipun mereka tidak bisa berhadapan dengan si monster. Zanlo tidak akan diam dan tidak akan membiarkan semua orang mati di sini. Hal itu dikarenakan Zanlo sebelumnya berkata kepada Xiaoyan bahwa sejujurnya Bloodthin Nightmare ini terlalu kuat untuk Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu Zanlo pada saat ini masih menantikan penampilan Xiaoyan. Berdasarkan perkataan ini Xiaoyan menyadari bahwa Zanlo tentu akan memperhatikan pertempuran mereka bersama dengan si monster. Pada akhirnya dengan dipimpin oleh Xiaoyan semua orang pun bersiap berhadapan dengan si monster. Sementara itu di sisi lain si monster menatap ke arah kelompok Xiaoyan dengan tatapan yang merendahkan. Ia pun segera meraung ke arah langit dengan rawungan rendah. Kabut tebal segera menyembur keluar dari tubuhnya sebelum akhirnya berubah menjadi sepasang baju besi berwarna darah. Bersamaan dengan itu ada simbol yang seperti hantu di baju besi berwarna merah darah ini. Bloodthin Nightmare pun segera mengelurkan tangan kanannya dan mengguncangnya ke udara dan sebuah pedang yang terukir dengan simbol hantu segera muncul. Pedang ini memiliki panjang lebih dari 1 meter tanpa ujung yang tajam dan terasa barat. Ini adalah teknik simbol baju besi dan teknik unik yang dimiliki oleh si monster. Akhirnya dengan kekuatannya Bloodthin Nightmare pun segera menebaskan pedangnya ke arah kelompok Xiaoyan. Gelombang air seketika naik ke udara melesat ke arah kelompok Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar telah bersiap. Gelombang ini segera melesat ke arah Xiaoyan yang paling lemah di antara kerumunan kelompok Xiaoyan. Semua orang pun buru-buru mengerahkan doki mereka ke arah Xiaoyan sementara Xiaoyan pada saat ini menyilangkan tangannya. Baju perang emas dan sarung tangan Xiaoyan pada saat ini segera muncul di depannya. Benturan pun segera terjadi ketika pedang simbol ini menembak ke arah baju besi emas Xiaoyan. Kekuatan tahap awal bintang 8 Dodi benar-benar sangat tirani dan membuat baju besi emas Xiaoyan tiba-tiba hancur. Xiaoyan pun terbang mundur dan seteguk darah segera dimuntahkan ke awan darah di udara. Xiaoyan buru-buru menangkap Xiaoyan dengan satu langkah. Untungnya pada saat ini Xiaoyan tidak terluka fatal akibat serangan dari si monster. Xiaoyan dengan cepat memberikan Xiaoyan ramuan penyembuhan dan ia segera menatap ke arah Bloodfin Nightmare yang berada di bawah. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan lebih serius menatap ke arah Bloodfin Nightmare dan Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa monster ini sangat licik. Sementara itu di sisi lain Bloodfin Nightmare pada saat ini benar-benar terkejut melihat Xiaoyan yang wajahnya sepucat kertas tetapi ia masih bisa hidup. Ia tidak percaya bahwa manusia terlemat di antara Dodi yang berada di sini benar-benar bisa melambung kuat pada saat yang berbahaya. Saat diserang oleh pedang simbol miliknya kekuatan dari orang ini benar-benar meningkat ke bintang tujuh. Namun ia menekan kebingungan ini sebelum akhirnya ia segera kembali mengangkat tangan kanannya. Kabut darah yang lengket segera mengembun dan membentuk sebuah panah darah. Makhluk ini pun segera menggenggam telapak tangannya dan panah darah ini segera ditembakkan ke arah kelompok Xiaoyan. Menyadari hal ini Longyi segera mengambil alih doki dari semua orang dan mengguncang tubuhnya untuk berubah menjadi tubuh aslinya. Baju perang dewa petir pada saat ini langsung menutupi tubuh Longyi dan cakar naga bersinar dengan cahaya kemasan yang cerah. Melihat adegan ini Bloodfin Nightmare membuka mata hijaunya lebar-lebar. Ia segera menyadari bahwa ini adalah naga sembilan guntur emas yang mendalam. Ia pun segera menyipitkan matanya lagi dan menunjukkan kegembiraan. Ia bergumam bahwa ini benar-benar tidak buruk karena ia tidak menyangka akan bisa mencicipi naga sembilan guntur emas mendalam yang legendaris. Sementara itu di sisi lain Longyi menyadari kesenjangan di antara dirinya dengan si monster. Oleh karena itu Longyi tidak berani menggunakan cakar naganya untuk berhadapan langsung dengan tiga panah ini. Raungan yang mendalam segera keluar dari temboloknya dan cahaya listrik yang berjalan di tubuhnya tiba-tiba menjadi semakin ganas. Bersamaan dengan itu terdengar suara retakan elektrik yang menusuk telinga. Langkah yang dilakukan oleh Longyi ini benar-benar sangat tepat. Longyi menyadari bahwa sifat guntur dan kilat adalah sifat yang positif. Itu dapat dengan kuat menekan hal-hal dingin seperti panah yang dilesatkan oleh si monster. Akhirnya hanya dalam belasan detik ketika panah ini berubah menjadi gumpalan kabut darah dan segera menghilang. Semua orang pada saat ini menyadari bahwa Bloodfin Nightmare ini tidak bisa dibiarkan terus melakukan serangan jarak jauh seperti ini. Akhirnya di bawah kepemimpinan kelompok Xiaoyan semua orang pun bergegas keluar pada saat yang bersamaan dan bergegas menuju ke arah Bloodfin Nightmare. Sementara itu di sisi lain Bloodfin Nightmare pada saat ini benar-benar terlihat marah dengan serangan dari kelompok Xiaoyan. Ia segera mengangkat tangan kirinya secara tiba-tiba dan kabut darah tebal segera menyumbur keluar secara instan untuk membentuk perisai berwarna darah. Setelah itu ia mendorong perisai ini ke depan dan perisai itu segera menabrak ke arah kelompok Xiaoyan King Mu Erdanan Erming. Pada saat yang bersamaan dengan jentikan tangan kanannya dua kerucut berwarna darah yang terkondensasi pada saat waktu yang tidak diketahui menembak Zing dan Feng Feng. Di sisi lain Xiaoyan bergegas ke depan di sebelah kiri dan dengan lambayan tangannya. Pedang kuno api surgawi Xiaoyan segera menebas perisai dengan api yang membara-bara. Xiaoyan pada saat ini telah mengumpulkan doki dari empat orang lainnya terkecuali Zing dan Feng Feng. Meskipun Xiaoyan belum melonjak ke bintang tujuh namun pada saat ini kekuatan Xiaoyan masih berada di tahap tujuh tahap akhir. Setelah menghantam perisai Xiaoyan terus menyerang ke arah Bloodfin Nightmare. Zing dan Feng Feng juga pada saat ini secara bersamaan segera menyerang dari arah yang berlawanan. Sosok Zing dengan sangat gesit pada saat ini benar-benar telah berada di samping Bloodfin Nightmare. Ia melesatkan dua bilah pedang ungu miliknya ke arah tembolok dari Bloodfin Nightmare. Sementara itu Feng Feng juga pada saat ini melesatkan pedang patah miliknya. Bloodfin Nightmare juga pada saat ini merasakan hawa dingin di belakang sebelah kirinya. Namun pada saat ini ia segera melesatkan tangannya untuk menghalau serangan dari Feng Feng. Yang bersamaan dengan itu pedang dari Zing pada saat ini berhasil menembus tembolok si monster. Tetapi pada saat ini adegan yang diharapkan oleh Zing tidak terlihat. Serangan Zing benar-benar melesat karena Bloodfin Nightmare pada saat ini telah berubah menjadi kabut berdarah. Sementara itu sosok Zing pada saat ini malah terlempar oleh angin gencang. Zing pun bertanya-tanya apakah yang baru saja telah terjadi di hadapannya. Ia pun memperhatikan lebih dekat dan melihat simbol di kedua sisi leher iblis darah ini. Zing menyadari bahwa bilah ganda miliknya sebelumnya benar-benar tertusuk kepada simbol ini. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan juga bergegas mengambil doki dari Zing dan Feng Feng. Doki Xiaoyan juga tiba-tiba naik ke puncak bintang tujuh dan ribuan api surgawi pada saat ini menari menjadi gelombang api yang mengapul di langit. Xiaoyan segera melesatkan serangan seribu kaki tanpa bayangan yang ditebaskan ke arah dada dari Bloodfin Nightmare. Menghadapi selebasan pedang Xiaoyan ini Bloodfin Nightmare benar-benar tidak bergerak dan hanya tersenyum. Ia hanya mengulurkan tangan kanannya seolah-olah ia pada saat ini sedang mengeluarkan sihir. Sebuah tirai seperti bendera berwarna merah darah segera muncul di tangannya. Bagian atas dari tiang tirai bendera ini berwarna darah bertatakan sembilan tangkorak putih pucat. Bendera ini terbuat dari kabut darah tebal dan ada suara teriakan yang menghancurkan hati dari waktu ke waktu. Ketika bendera ini dikibarkan Xiaoyan benar-benar terkejut karena serangannya pada saat ini benar-benar meleset. Xiaoyan mengerutkan keningnya karena pada saat ini apa yang dihantam oleh pedangnya hanyalah kabut berdarah. Xiaoyan benar-benar terkejut tetapi Xiaoyan pada saat ini segera pulih dan segera menembakkan pedang kecil berwarna darah dari dahinya. Xiaoyan mengeluarkan teknik keterampilan bertarung spiritual saat menggunakan pedang hati. Serangan spiritual Xiaoyan ini pun segera mengenai Bloodfin Nightmare. Lautan kesadarannya pada saat ini terasa sedikit tersentak karena ia benar-benar lengah. Bloodfin Nightmare ini berada di tahap awal bintang 8 Dodi dan tentu saja kekuatan spiritualnya juga sangat tinggi. Oleh karena itu pada saat ini meskipun ia terkena serangan spiritual dari Xiaoyan ia dengan cepat bisa segera pulih. Sementara itu bersamaan dengan Bloodfin Nightmare yang terlihat linglung Xiaoyan tentu saja tidak akan menyanyiakan kesempatan ini. Xiaoyan melambaikan pedang kuno api surgawinya dan kembali melesatkan 999 kaki tanpa bayangan. Pedang kuno api surgawi Xiaoyan ini segera dihantamkan ke arah dada dari Bloodfin Nightmare. Namun pada saat ini Bloodfin Nightmare benar-benar telah kembali pulih dan serangan Xiaoyan pada saat ini kembali seolah-olah menabrak kabut darah dan memotong ketiadaan. Melihat hal ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya bisa mengelah nafas secara diam-diam. Tetapi Xiaoyan tidak menyerah dan Xiaoyan segera menyemburkan teratai api besar dan bola api yang menggelinding mengelilingi kabut darah seperti kelopak yang merayap. Bersamaan dengan itu Xiaoyan segera duduk bersilah di tengah teratai api. Xiaoyan pada saat ini ingin menggunakan api surgawi untuk menyempurnakan Bloodfin Nightmare dalam keadaan kabut berdarah. Melihat adegan ini semua orang benar-benar terkejut. Mereka menyadari bahwa ide dari Xiaoyan ini adalah ide yang berani dan sangat hebat. Api surgawi adalah api yang benar-benar sangat pamungkas. Sementara itu roh jahat darah ini adalah roh yahat yang sangat yin. Keduanya memang saling bertentangan tetapi semua orang bertanya-tanya bagaimana api surgawi Xiaoyan bisa berhadapan dengan kekuatan si monster. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Bloodfin Nightmare benar-benar tidak mengharapkan Xiaoyan menggunakan teknik seperti itu. Baru saja Xiaoyan mengeluarkan teknik ini ia merasakan energinya pada saat ini sedikit berkurang. Menghadapi serangan dari Xiaoyan ini ia pun segera mendorong kekuatan kabut darah hingga ke tahap yang ekstrim. Ia pada saat ini berusaha untuk menarik semua kabut darah yang telah dimurnikan oleh Xiaoyan. Bloodfin Nightmare pada saat ini mengelak nafas lega tetapi ia benar-benar sangat marah dan sangat membenci Xiaoyan. Ia pun segera mengepalkan telapak tangannya erat-erat dan sembilan tengkorak di atas bendera berdarah berangsur-angsur berubah dari putih-pucat menjadi merah darah. Bersamaan dengan itu gelombang darah pada saat ini segera melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Ekspresi semua orang seketika berubah karena mereka pada saat ini merasakan tekanan yang tirani yang sangat luar binasa. Semua orang pada saat ini tidak berani membiarkan ombak besar ini menyentuh tubuh mereka. Gelombang air berdarah yang dilesatkan oleh Bloodfin Nightmare pada saat ini benar-benar semakin deras. Semua orang hanya bisa menghindari serangan gelombang darah ini dengan melesat ke udara. Sementara itu melihat gelombang besar berwarna darah yang berada di bawah. Ziying segera teringat metode yang ia gunakan untuk melawan Raja Katak sebelumnya. Ziying menyadari meskipun ini adalah cairan berdarah tetapi itu tetap saja air. Dengan pemikiran ini Ziying pun segera berteriak meminta semua orang untuk memberikan semua doki mereka kepada Ziying. Setelah itu Ziying pun segera mengeluarkan keterampilan alam es miliknya. Gelombang air di atas langsung mengembun menjadi es dan menyebar ke gelombang air besar yang berada di bawah. Segera gelombang air yang mengerikan ini berubah menjadi es berwarna merah darah yang berhenti di langit. Semua orang pada saat ini tidak menyangka bahwa Ziying akan terfikirkan hal seperti itu. Bloodfin Nightmare juga pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang ditampilkan oleh Ziying. Bloodfin Nightmare dapat mengontrol air berdarah ini tetapi ia tidak dapat mengontrol es yang dibentuk oleh Ziying. Bersamaan dengan itu ia pada saat ini membentuk sebuah bola darah dan kembali melesatkan serangan ke arah kelompok Xiaoyan. Bloodfin Nightmare segera bergegas melewati alam salju yang dibentuk oleh Ziying. Pada saat ini kumpulan air berdarah yang mengelilingi Bloodfin Nightmare benar-benar tidak membeku seperti yang diharapkan oleh Ziying. Semua orang pada saat ini segera menyadari bahwa air iblis darah yang menyelimuti Bloodfin Nightmare pada saat ini bukanlah air iblis darah binasar. Hati semua orang pada saat ini tenggelam di dalam ketidakpercayaan karena mereka tidak menyangka monster ini memiliki keterampilan seperti itu. Di tengah-tengah dari serangan ini Xiaoyan menatap ke bawah dengan mata yang benar-benar menusuk. Xiaoyan pada saat ini tidak melihat Bloodfin Nightmare yang mendekat tetapi Xiaoyan melihat pada air iblis darah yang terhubung dengan ombak besar. Xiaoyan berpikir bahwa api surgawi dapat memurnikan kabut darah. Xiaoyan berpikir jika begitu permasalahannya apakah pada saat ini api surgawi juga bisa memurnikan aura berdarah di dalam air berdarah. Memikirkan hal ini Xiaoyan memang tidak memiliki keyakinan. Tetapi Xiaoyan tidak memiliki cara lain dan ini hanyalah satu-satunya taruhan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Bersamaan dengan pemikiran ini Yiwa pun segera muncul di atas kelapa Xiaoyan dan Xiaoyan segera duduk bersilah. Api surgawi panas segera keluar dari tubuhnya dan menyebarkan lautan api yang berada di bawah. Yiwa juga pada saat ini terus melemparkan teratai api ke lautan api yang baru saja dibentuk oleh Xiaoyan. Melihat adegan ini Bloodfin Nightmare pun tiba-tiba menghentikan sosoknya yang melesat ke atas. Ia menatap ke arah lautan api yang menutupi langit yang tiba-tiba muncul dan ia benar-benar tidak menyadari hal ini. Pada saat ini ia benar-benar tidak bisa bertindak gegabah menghadapi api surgawi. Selain itu terlebih lagi manusia-manusia ini sepertinya juga tidak akan melarikan diri. Sementara itu di atas langit lautan api pada saat ini perlahan tenggelam dan membakar segalanya. Es darah yang dibentuk oleh Jiying juga pada saat ini telah mencair di bawah panas api surgawi. Gelombang berdarah di bawah es ini juga pada saat ini segera menguat. Efek ini benar-benar di luar perkiraan Xiaoyan dan api surgawi tidak hanya memurnikan energi darah di air berdarah. Pada saat ini api surgawi juga menguapkan semua air berdarah yang berada di bawahnya. Xiaoyan pada saat ini segera berteriak bahwa Xiaoyan akan mengukus seluruh tubuh air dari si monster sampai kering. Di sisi lain Bloodfin Nightmare juga pada saat ini perlahan mundur menyadari serangan Xiaoyan. Namun pada saat ini ia menyadari konsekuensi dari teknik yang dilakukan oleh Xiaoyan ini pasti akan memakan banyak doki. Oleh karena itu meskipun ia mundur pada saat ini ia segera melesatkan gelombang air yang besar. Ia pada saat ini ingin melihat seberapa lamakah Xiaoyan bisa bertahan dengan menguapkan air di area ini. Di sisi lain melihat gelombang air yang semakin membludak Xiaoyan hanya bisa mengerutkan kening. Xiaoyan segera menyadari bahwa rencananya ini memang benar-benar tidak realistis. Meskipun kekuatan api surgawi Xiaoyan tidak terbatas tetapi pada saat ini doki Xiaoyan lah yang terbatas. Xiaoyan hanya bisa mengelah nafas di dalam hatinya penuh penyesalan karena Xiaoyan tidak bisa menyelesaikan ide kreatif yang ia keluarkan ini. Xiaoyan pada saat ini segera memikirkan cara lain di dalam benaknya. Xiaoyan berpikir jika Xiaoyan hanya mempertahankan perisai api surgawi dalam skala kecil. Bukankah konsumsi energi dokinya akan sangat berkurang? Hal itu juga akan mencegah Bloodfin Nightmare untuk mendapatkan kekuatan dari air berdarah. Bersamaan dengan pemikiran ini Xiaoyan segera menarik lautan api. Awan api surgawi yang baru saja ditarik segera terkondensasi untuk menyelimuti semua orang seperti perisai. Begitu lautan api dari Xiaoyan ini mundur gelombang air yang mengerikan dengan cepat menelan perisai api surgawi. Tetapi meskipun air ini benar-benar sangat besar dan kuat, air ini tidak bisa menenggelamkan api surgawi milik Xiaoyan. Akhirnya pada saat ini Xiaoyan memberitahu semua orang untuk mengikutinya dengan suara yang rendah. Xiaoyan segera menuki ke arah Bloodfin Nightmare dan melakukan serangan. Kelompok Xiaoyan yang pada saat ini menyadari tidak ada tekanan segera melesat melakukan serangan secara bersamaan. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan di bawah perisai api surgawi benar-benar berhasil mengelilingi Bloodfin Nightmare. Bloodfin Nightmare juga pada saat ini sedikit terlihat pucat di bawah serangan api surgawi milik Xiaoyan sebelumnya. Tetapi pada saat ini ia segera tertawa terbahak-bahak dan tekanan yang sangat kuat segera menyebar ke segala arah. Kelompok Xiaoyan sedikit mundur di bawah tekanan kabut darah yang dilesatkan oleh Bloodfin Nightmare. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan segera melesatkan serangan gabungan mereka. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini memimpin untuk menyerang telapak tangan berdarah segera dilesatkan ke arah Xiaoyan. Terima kasih telah menonton!